Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya jumpa lagi dengan saya di Andiwais pada kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial mengubah tulisan atau font dari windows 10 kalian ya teman-teman bagi kalian yang bosen bisa menggunakan trik ataupun cara ini silahkan simak videonya dan jangan lupa subscribe bagi yang belum dan nyalakan lonceng notifikasi ya teman-teman oke sekarang kita ke tutorialnya oke caranya seperti ini saya sudah menyediakan 2 script ya teman-teman dimana nanti dengan 2 script ini kita bisa mengubah font ataupun tulisan dari windows 10 kalian sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman oke disini ada 2 script yaitu font default dan ganti font font default ini caranya nanti kita mengubah ataupun mengembalikan font ke sebelumnya ya teman-teman terus untuk mengubah fontnya kita menggunakan ganti font ini disini sudah ada script ya teman-teman contohnya seperti ini contohnya seperti ini nah untuk mengubah fontnya silahkan klik ini ya teman-teman ini merupakan nama dari font nanti kalian ubah ke font yang sesuai dengan keinginan kalian caranya seperti ini kita pergi ke shot atau pencarian ya teman-teman kita klik font setting ataupun font disini ada tulisan font setting di atas ya teman-teman kita klik disini dan disini terdapat banyak font ataupun tulisan kalian bisa memasukkan nama dari font ini ke ini ya teman-teman oke sebagai contoh saya disini akan mengganti ke font ini ya teman-teman bradway maka disini saya cukup mengganti arial ini ya teman-teman tulisan arial ini ataupun font arial saya akan menggantinya ke bradway ya teman-teman bradway ya seperti ini silahkan disimpan ya teman-teman oke setelah itu kita klik save as dengan cara mengetik file di atas dan kita klik save as dan disini ekstensinya dari txt ke rec ya teman-teman setelah itu kita klik save kita exit disini dan disini sudah ada ganti font dot rec atau titik rec ya teman-teman untuk menjalankannya kita tinggal klik dua kali disini dan kita klik yes kita klik yes lagi setelah itu kita klik ok setelah proses ini selesai silahkan teman-teman restart komputer kalian ya teman-teman ya setelah di restart maka teman-teman ataupun font dari windows 10 teman-teman secara default berubah ke font bradway ya teman-teman ini contohnya maka akan berubah ke font bradway ini font secara default berganti ke bradway ya teman-teman ya terus bagaimana cara mengembalikannya silahkan teman-teman simak untuk cara yang kedua ya teman-teman untuk mengembalikan ke tampilan atau font seperti pembawaan windowsnya ya teman-teman ya untuk font defaultnya kita klik dua kali disini dan ini tanpa mengubah tulisan ya teman-teman kita klik file dan save as ekstansinya kita ganti ke rec ya teman-teman dan kita klik save kita keluarkan maka disini ada font default.rec sudah ada ya teman-teman kita tinggal klik dua kali kita klik yes kita klik yes lagi dan oke nah untuk yang pengembalian ke font default ini kita tidak butuh restart ya teman-teman kita hanya klik refresh maka font akan kembali ke seperti semula ya teman-teman ya oke teman-teman cukup sekian tutorial pada kali ini jangan lupa subscribe dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati